Sampai jumpa di video selanjutnya. Berita sepenuhnya, biarpun tarik sebenar pilihan raya umum PRU15 akan berlangsung masih menjadi tekatki, namun nampaknya parti politik kini sudah mula membuat persiapan awal. Malah, gabungan parti politik baik Barisan Nasional BN, Perikatan Nasional PN atau Pakatan Harapan PH sedang melakukan rundingan antara komponen masing-masing bagi menentukan pembagian kerusi sama ada Dewan Undangan Negeri Dun dan Parlimen bakal ditandingi mereka pada pilihan raya nanti. Terdapat juga spekulasi dan kabar angin tersebar mendakwa Pakatan Harapan yang dianggotai Parti Keadilan Rakyat PKR, DAP dan Amanah akan membentuk kejajaran baru dengan Perikatan Nasional terdiri daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu, PAS dan Gerakan. Jadi tidak hairanlah sekiranya pengurusi PN, Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah bergerak ke sana-sini untuk bertemu ketua parti lain termasuk Presiden PKR, Latusri Anwar Ibrahim dan pengurusi Parti Pejuang Tanah Air Pejuang, Tun Dr. Mahathir Mohamad, bagi membentuk jajaran politik baharu dalam usaha menewaskan barisan nasional. Apapun spekulasi, namun yang paling penting kini sepatutnya semua parti politik tidak kira barisan nasional, PN atau PH, mengenal pasti calon yang benar-benar sesuai, bebas daripada sebarang salah laku dan rasuah, bahkan disukai rakyat serta mempunyai kredibiliti untuk diangkat sebagai calon. Parti politik juga perlu memastikan semua calon bertanding pada PRU 15 nanti, sehat tubuh badan dan tidak mempunyai penyakit kronik agar tidak timbul masalah lain di kemudian hari. Selain itu, parti politik juga perlu memikirkan manifesto yang terbaik dan mampu menarik hati pengundi termasuk soal kosara hidup rakyat, masalah kemerosotan ekonomi, peluang pekerjaan dan pembangunan. Paling penting, manifesto tersebut mestilah realistik dan mampu dilaksanakan, bukan sekadar janji. Pelbagai spekulasi di sebalik desas-desus PRU 15 timbul pula isu kemungkinan berlaku rombakan kabinet besar-bersaran dalam masa terdekat bagi mengendur tekanan terutama daripada UMNO supaya PRU 15 diadakan dalam masa terdekat. Dipahamkan rombakan kabinet berkenan dijangka, menyaksikan lebih ramai pemimpin UMNO dilantik sebagai jemaah menteri oleh Perdana Menteri Datu Sri Ismail Sabrekub, manakala jawatan timbulan Perdana Menteri bakal diisi oleh wakil bersatu. Namun, itu sekadar spekulasi. Bagi penulis, rombakan kabinet tampak lebih relevan dan realistik berbanding mengadakan PRU 15 di saat rakyat tengah bergelut untuk meneruskan kehidupan kesan daripada pandemik COVID-19, kemerosotan ekonomi dan kenaikan harga barang yang melampau pada ketika ini. Tambahan pula, tiada siapa dapat memberikan jaminan bahwa Barisan Nasional, Perikatan Nasional, dan PH mampu memperoleh majoriti mudah atau lebih 112 kerusi parlimen, sekaligus membentuk kerajaan persekutuan yang kukuh serta tidak mampu digugat pada PRU 15. Ada penganalisis politik meramalkan bahwa BN UMNO hanya mampu menang kira-kira 90 kerusi parlimen sahaja jika mereka bertanding secara solo tanpa membentuk kerjasama dengan PAS atau parti lain dalam PRU 15. BN juga dijangka tidak akan berjaya merampas kembali Selangor, Negeri Sembilan, Kedah, dan Terengganu jika mereka tidak bergabung dengan mana-mana parti lain. Justru, mahu atau tidak, pemimpin tertinggi UMNO dan BN perlu memikirkan kaedah dan jajaran politik baharu sama ada bersama PN atau PH untuk membentuk kerajaan persekutuan yang lebih kukuh jika mereka mahu menang majoriti mudah dalam PRU 15 nanti. Bagaimanapun, apa yang penting sekarang ialah kerajaan pimpinan Ismail Sabri perlu memerah otak untuk memikirkan soal tarik sesuai bagi menasihati yang dipertuan agong membubarkan parlimen sekaligus memberi laluan kepada PRU 15. Ibarat sekarang bola berada di kaki Perdana Menteri. Terpulanglah kepada beliau Sama ada mahu menasihati yang dipertuan agong untuk membuarkan parlimen atau menunggu sehingga tempoh Dewan Rakyat matang pada tahun hadapan. Timbul spekulasi pula di sebalik desas-desus PRU 15 timbul pula isu kemungkinan berlaku rombakan kabinet besar-besaran Dalam masa terdekat bagi mengendur tekanan terutama daripada UMNO supaya PRU 15 diadakan dalam masa terdekat Difahamkan rombakan kabinet berkenan dijangka menyaksikan Lebih ramai pemimpin UMNO dilantik sebagai Menteri Jemaah Menteri oleh Perdana Menteri Natusri Ismail Sabriakum Manakala jawatan timbalan Perdana Menteri bakal diisi oleh wakil bersatu Namun itu sekadar spekulasi Bagi penulis dan bagi channel ini rombakan kabinet tampak lebih relevan dan realistik berbanding mengadakan PRU 15 di saat rakyat tengah bergelut untuk meneruskan kehidupan kesan daripada pandemik COVID-19 kemerosotan ekonomi dan kenaikan harga barang yang melampau pada ketika ini Tambahan pula Tiada siapa dapat memberikan jaminan bahwa Barisan Nasional PN dan PH mampu memperoleh majoriti mudah atau lebih 112 kerusi parlimen Sekaligus membentuk kerajaan persegetuan yang kukuh serta tidak mampu digugat pada PRU 15 Ada penganalisis politik meramalkan Barisan Nasional atau UMNO hanya mampu menang kira-kira 90 kerusi parlimen sahaja jika mereka bertanding secara solo tanpa membentuk kerjasama dengan PAS atau parti lain dalam PRU 15 BN juga dijangka tidak akan berjaya merampas kembali Selangor Negeri Sembilan Kedah dan Terengganu jika mereka tidak bergabung dengan mana-mana parti lain Jesru mahu atau tidak pemimpin tertinggi UMNO dan BN perlu memikirkan kaedah dan jajaran politik baru sama ada bersama PN atau PH untuk membentuk kerajaan persegetuan yang lebih kukuh jika mereka mahu menang majoriti muda dalam PRU 15 nanti bagaimanapun apa yang penting kini ialah kerajaan pimpinan Ismail Sabri perlu memerah otak untuk memikirkan soal tarik sesuai bagi menasihati yang dipertuan agong membubarkan parlimen sekaligus memberi laluan kepada PRU 15 ibarat sekarang bola berada di kaki perdana menteri terpulanglah kepada beliau sama ada menasihati yang dipertuan agong untuk membubarkan parlimen atau menunggu sehingga tempoh Dewan Rakyat Matang pada tahun depan sama-sama lah kita tunggu tarik karamat PRU 15 sekian isu hangat petang ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi bye-bye